Hai Oke video kali ini aku akan membantu menjelaskan tentang ini ya mode HP gitu kalau kemarin-kemarin kita setting konfigurasi IP untuk PC itu menggunakan static ya jadi kita manual memasukkan IP nya kemudian untuk objektif dan segala macam nah per satu-satu PC kita setting satu-satu nah kalau misalkan kita pakai DHCP itu nanti kita bisa pilih untuk konfigurasi untuk DHCP jadi si PC akan melakukan request ke DHCP server kemudian DHCP server akan memperiksa mana aja IP yang kosong yang tidak digunakan untuk si PC tersebut dengan nanti PC nya akan otomatis secara otomatis memperoleh IP dari si DHCP server nah perlu diketahui berarti dari sini si DHCP servernya ini ada di router kemudian si PC ini berlaku atau berpindah sebagai DHCP klien Nah sekarang kalau kita coba ya aku punya router kemudian karena kita mau coba menggunakan banyak PC jadi kita bisa kita memanfaatkan sebuah switch oke kita mau mengandalkan kita berapa PC ini ke laptop setiap kulit 6 ya jadi 3 PC dan juga 3 laptop oke kemudian kita hubungkan ini ini kita mau menggunakan straight servicenya sudah tidak jelas karena itu ya oke oke sekarang ini aku mau kasih ID nya misalnya 192.168.101 langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan ID untuk ikernya dulu jadi kita ke interface yang harus kita lakukan yang bisa mengetahui ini saya akan mengetahui ok oke kemudian kita masuknya kita masukkan ini namanya kemudian networknya berata kita kan tadi IPnya 192.168.101 karena kita menggunakan kelas C berarti IP networknya adalah 192.168.100.0 oh sorry netmasnya 255.255.255.0 kemudian default router default router ini kita masukkan IP si routernya 192.168.101 nah nantinya default router IP yang kita masukkan di sintaks default router ini akan menjadi default IPnya si PC ataupun laptop yang tercambung oke sudah sampai sini kita bisa masuk ke PC nah biasanya kita melakukan konfigurasi IP kan kita masukkan IPnya berapa gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu kan nah sekarang sudah kita ubah dari statik ini kita pilih di DHCP nah ini kita keterangannya ya request IP tadi nah ini sudah successful dia mendapatkan IP 192.168.102 subnet masknya karena kelas C ya si 255.255.255.0 di bawah IPnya adalah yang kita masukkan tadi ini default router yaitu adalah 192.168.101 oke kemudian ada satu sintaks lagi yang bisa kita pakai di per DHCP ini jadi kita bisa memasukkan IP yang kita nggak mau kasih ke pen device yang tersambung itu ke DHCP servernya ini misalnya kita nggak mau ngasih 192.168.105 gitu ya jadi kita masukkan IP DHCP excluded address 192.168.105 nah kalau sudah kita masukkan ini tadi kan kita dapat ID-nya dua ya kemudian ini kita mau request kan dapatnya tiga berarti ini pasti empat karena maka malunya adalah terurut kecuali IP yang terurut tersebut sudah digunakan atau tidak boleh digunakan maka kan diluncati ini empat seharusnya laptop pengalunya memperoleh IP 100.75 tapi karena kita tadi masukkan ke excluded address berarti harusnya dapatnya 6 kita coba di DHCP nah dia masuknya dapatnya 6 gitu ya jadi biasanya memang IP yang dimasukkan ke IP DHCP excluded address ini untuk memberikan apa ya memberikan hak-hak yang tidak diberikan ke semua user begitu misalnya bandwidth yang berbeda atau apa pun itu gitu biasanya si administrator jadinya memanfaatkan figure-nya itu untuk itu nah kemudian kalau misalkan kita meniminkan itu bukan hanya satu IP tapi range gitu misalnya ini kan tadi kita dapatnya IP-nya 6 ya misalkan dari 7 sampai 15 tidak boleh digunakan berarti kita masukkan IP DHCP excluded address 7 kemudian spasi kita kasih batas atasnya berarti 192 168 115 kita check harusnya laptop 1 berarti dapatnya adalah 16 ya jadi 16 jadi dari 7 sampai 15 di skip gitu gak boleh digunakan ke kedua kita mau request 17 udah sesimpel itu untuk DHCP jadi DHCP ini nanti misalkan mau dikombinasi dengan static grouping juga bisa jadi gak ada hubungannya ya karena DHCP ini otomatis atau dinamis gitu jadi tidak bisa dikombinasikan dengan static grouping itu salah jadi static grouping yes static grouping jadi disendiri konfigurasi untuk IPVC bisa menggunakan static ataupun menggunakan DHCP oke terima kasih materi untuk DHCP saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati